Hai satu hari jam kerjanya jadi ketua RT berapa jam Pak RT ya 24 jam Pak 24 jam berarti nggak tidur maksudnya kalau jam 12 ada orang lain ya Pak RT siapun kayak gitu Oh jadi tugas RT 24 jam kotornya 100.000 satu periode lima tahun dapat seragam dari pemerintah desa sekali tapi senang nggak Pak jadi ketua RT susahnya apa ya kan aku jadi RT tadinya mau nggak mau kan aku mungkin dirikan sendiri atau keluarga khusus dirimah itu karena ada sama dari warga dia yang coba katanya untuk bergirai karena saya mencari hidup jadi kanap model Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber dimanapun anda berada Yang mudah-mudahan jangan lupa bahagia Dan selalu berbahagia Kali ini Abadi Channel akan Mengungkap Sisi Pemerintahan yang jarang dibahas Tapi tugasnya sangat berat Siapa itu? Dia adalah ketua Rukun tetangga atau ketua RP RP pada kekatnya adalah Aparatur negara Yang bertugas di level paling bawah Dari atas ada presiden Ada gubernur Ada gupati, ada wali kota Ada camat, ada kepala desa atau kelurahan Dan ada kepala dusun Ada ketua RW dan ketua RT Rukun warga dan rukun tetangga Setadi kasus Cicilacap Tepatnya di desa Ketua RT mempunyai tugas 24 jam Ini mungkin nasional Secara nasional Ketua RT memang punya tanggung jawab 24 jam Untuk melayani warganya Dalam melayani warganya Ketua RT sering kali Menjadi Titik kesalahan Ketika contoh ada program-program bantuan Bantuan sosial, bantuan orang tua Bantuan apapun bantuan Dari lembaga dan kementerian manapun Itu kan melalui ketua RT Dan ketika datanya ternyata tidak akurat Yang disalahkan adalah ketua RT Yang pertama dikomplain oleh warganya adalah ketua RT Meskipun ketua RT tidak tahu menau Daftar usulan itu Itu satu Yang kedua terkait dengan kesejahteraan Saya belum pernah dengar ada ketua RT demo Menuntut peningkatan kejjahteraan Baik ke desa ataupun ke upaten kota Ataupun ke provinsa Ataupun apalagi ke presiden Tapi pada hakikatnya ketua RT itu Menjalankan perintah-perintah negara Program-program negara Semua lembaga kementerian Menteri dalam negeri urusan catatan sipil Lewat Pak RT Kementerian sosial Bantuan-bantuan sosial lewat Pak RT Kementerian tenaga kerja Orang mau melamar pekerjaan Warganya yang kerja berapa Yang nganggur berapa Lewat Pak RT Kementerian agama, pernikahan Urusan pendidikan dan lain-lain Lewat Pak RT Hampir semua lembaga negara Di level terbawah Sumat satu jalur Lewat ketua RT Tapi Suka atau tidak suka Ketua RT kita Adalah orang yang luar biasa Ketua RT itu orang yang Super Super ikhlas, super hebat Super ikhlas pertama Karena tidak pernah ada demonstrasi Untuk peningkatan kesejahteraan Padahal Seperti kasus di Kabupaten Cilacat Di RT 06 RW 8 Bukan kesejahteraan ya Insentif untuk ketua RT Itu hanya 100 ribu per bulan Itu pun penerimaannya Tidak tiap bulan Kadang-kadang 2 bulan Kadang-kadang 3 bulan Pernah Setahun sekali baru menerima Di rapel memang Tapi kalau cerita besar Nominal untuk kerja Satu bulan Satu Seratus ribu Kemudian Ketua RT juga punya Anak istri Tapi tanggungnya punya 24 jam Kali 30 hari Kalau dari sisi materi Sangat tidak manusia Negara Belum hadir Terhadap Aparatur terbawahnya Yaitu Ketua RT Saya berharap Kedepan Pemerintah desa Ataupun pemerintah Kabupaten Atau Pak Jokowi Langsung mendengar Bahwa Naksib Ketua RT Harus diperhatikan Karena tanggungnya Yang begitu besar Oke lingkupnya kecil Hanya beberapa Kepala keluarga Ada yang 40 Ada yang 50 Ada yang 60 Kepala keluarga Tapi sekecil Apapun lingkup itu Tanggung jawabnya besar Kepala desa Ada Undang-undang khusus Yang mengatur Kesejahteraan Kepala desa Bupati Ada Raturan khusus Yang mengatur Kesejahteraan Bupati Gubernur Camat Menteri Presidi Tapi yang mengatur Tentang Kesejahteraan Aparatur Terbawah Yaitu Ketua RT Di Kabupaten Jilat Beliau Bapak Turiman Sudah mengabdi Selama 5 tahun Dan hari ini Tahun ini Mohon maaf Tahun terakhir Mengabdi Karena kemarin Baru dilaksanakan Pemilihan Ketua RT Kita ingin tahu Betul Apa tugas-tugasnya Apa tanggung jawabnya Dan berapa Perhatian negara Terhadap Ketua RT Apakah Timpang Atau tidak Dengan Kepala Desa Terlalu timpang Dengan camat Dan Bupati Kalau dengan Gubernur Dan Presiden Pasti sangat timpang Tapi Rakyat Indonesia Harus Menghargai betul Terhadap Ketua RT Karena Beliau-beliau Betul-betul Pahlawan Yang tanpa Tanda jasa Sampai hari ini Terbukti Belum ada satupun Ketua RT Yang demo Terkait dengan Kesejahteraan Atau perhatian negara Terhadap Kesejahteraan Ketua RT Berikut video Kawancara khusus Dengan Salah satu Ketua RT Beliau Bapak Turiman Menyenengan Pernah jadi RT Berapa tahun Jadi RT Kurang Kurang 5 tahun Jadi RT Senangnya Jadi RT Ada gak Pak RT Senangnya Gara 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 Ketua Karangan Kenapa Kenapa Dengan orang Yang jual Karangan Ya kan Orang Ketua Ketua Dua Bapak Lingkungan Orang Warga Renjad Itu UPA RT Itu Senangnya Selain itu Ada Senangan Yang lain Kalau Kesusahan Jadi RT Pak Setiap hari Mas Apa itu Ya Kelihatan Di lingkungan Aja Ya yang bikin Susah apa Yang bikin Gak senang Ya Apa ya Kalau kita Bikinnya Bikin Senang Senang Tapi Kadang-kadang Pemberataan Pemberataan Gak Mungkin Sama Jadi kan Kebanyakan Kalau kita Kita pikir Senang Pendapat Orang Warga Yang Bersenang Oh itu Misalnya Ada Pembagian Bantuan Dari Pemerintah Terus Ternyata Ada Yang Tidak Tepat Sasaran Ada Yang Jemburu Yang Disalahkan Yang Disalahkan Pak RT Terus Kalau Perhatian Dari Pemerintah Untuk RT Apa Itu Deman Gak Diperhatikan Gak Sama Pemerintah Misalnya Motor Dinas Apa Seragam Apa Ini Kalau Pendaraan Belum Mas Tapi Kemarin Beberapa Tahun 21 Periode Baru Nampal Anum Nampal Apa Itu Nerima Apa Baju Atas Seragam Berarti Selama Lima Tahun Dapat Seragam Cuman Sekali Hanya Baju Atas Baju Batik Kalau Insentif Ada Tunjangan Gak Dari Pemerintah Honor Ada Honor Berapa Besaran Honor Kalau Dulu Ternah 100 Ribu Terus Sekarang Menjadi 96 96 96 Diterimakan Tiap Bulan Atau Kadang-kadang 4 Bulan Tidak Mesti Kadang-kadang 3 Bulan Sekali Baru Dikasih Tapi Rapel Rapel Rampel Artinya Langsung 3 Bulan Langsung 300 Kalau 4 Bulan 400 Tapi 96 Ya Kali 4 Ya Gitu Kadang-kadang Kalau Atau Kumpulan Desa Ada Intensif Yang Satu Bulan Pernah Mendapatkan Satu Bulan Tapi Paling Besar Satu Bulannya 100 Ribu Kalau Dik Dulu Pertama Awal Jokowi Yang Periode Pertama Jokowi Periode Kedua Sekarang Menurun Sekarang Menurun 96 Ribu Itu Dari Desa Apa Dari RW Atau Dari Kadus Dari Desa Sama Kedus Sama RW Upahnya Ketanya Sama RT Sama 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 100 Ribu Per Bulan Itu Pun Diterimakannya Tidak Setiap Setiap Bulan Setiap Setiap Dana Turun Dari Pemerintah Mungkin Lombaran Dikas Terus Saran Ini Sudah Menjabat Berapa Tahun Jadi Ketua RT Sudah Lima Tahun Sudah Lima Tahun Baru Dapat Seragam Sekali Batik Atas Tunjangan 100 Ribu Sekarang 96 Ribu Diterimakan 6 Bulan Sekali Atau 3 Bulan Kadang-kadang 4 Bulan Tidak Mesti Tidak Mesti Pernah Dimarai Warga Kenapa Dimarai Warga Usul Tidak Diterima Problemnya Marah Kita Kan Masih Pihir Mendapat Warga Ini Harus Digini Gini Gini Kita Mikir Lagi Jadi Malum Warga Sering Dapak Dimarai Warga Sering Tapi Warga Kasih Membayar Gak Marah Pak RT Jarnya Membayar Pak Sering 500 Sering Pak RT Itu kan Pejabat Pemerintahan Di tingkat RT Tapi Negara Belum Belum Hadir Belum Memperhatikan Nasib RT Padahal Kalau ada Perintah-perintah Dari Pemerintah RT Selalu Melaksanakan Ya Untuk program Kemarin Seperti Corona Itu RT Yang terdepan Mungkinan Yang ditunjuk Dari atas Juga Gitu Sih RT RW Kecampur Sehari-hari Bekerja sebagai Apa Pak Kuli Pak Terus Ada Usaha Lain Usaha Lain Belum Sampingan Ada Apa Itu Sampingannya Pak RT Melihara Kambing Melihara Kambing Sekarang Ada Kegiatan Di rumah Rumah Tangga Bisnis Bikin Sriping Apa Honor Dari Ketua RT 100 Ribu Kurang Untuk Biaya Hidup Lebih Kalau Dibiarkan Tapi Kalau Mau Dipakai Ya Gak Cukup Pak Jauh Dari Cukup Apa Kurang Dari Cukup Apa Dikit Kurang Dikit Ya Itu Tidak Memastikan Dengan Honor Pak Honor Kadang-kadang Datang Kadang-kadang Jadi kita Yang Sambil Usaha Satu Hari Jam Kerjanya Jadi Ketua RT Berapa Jam Pak RT 24 24 jam 24 jam 24 jam Berarti Tidur Kalau Jam 12 Ada Orang RT Siap Jadi Tugas RT 24 jam Honor 100 Ribu Satu Periode 5 tahun Dapat Seragam Dari Pemerintah Desa Sekali Tapi Senang Gak Jadi Ketua RT Ya Gimana ya Pak Itu Bicara Senang Juga Dibilang Susah Susahnya Apa Ya kan Aku Jadi RT Tadinya Mau Enggak Mau Karena Aku Mimpin Jadi Ben Sendiri Atau Keluarga Aku Sendiri Belum Aku Tapi Karena Ada Kesalahan Dari Warga Jadi Saya Coba Katanya Untuk Bergilir Makanya Saya Minat Jadi Karena Modelnya Bergilir Terus Senangnya Jadi Berarti Apa Ikut Mengabdi Negara Ngerasa Mengabdi Atau Ngerasa Jadi Gimana Negara Ya Gimana Ya Saya Cuma Dari Desa Jadi Kalau Untuk Mengabdi Negara Saya Sendiri Belum 100% Saya Banggakan Atau Bangga Jadi RT Saya Enggak Maksudnya Kan Kongosnya Sedikit Nggak Dibayar Nggak Pernah Demo Kayak Guru-guru Yang PNS Pada Demo Yang Pengen Jadi PNS Kades Pun Demo Kades Pengen Sekdes Kades Pada Demo Minta Penambahan Kesejahteraan Kan Ini Saya Belum Pernah Dengar Ada RT Demo Minta Kesejahteraan Itu Itu Karena Ikhlas Atau Karena Kepaksa 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 Mungkin Kalau RT RT mau Demo Ya Kita Kan Bisa Musyawara Lebih Tapi Selama Ini Belum Ada Kita Menurut Aja Apa Yang Menurut Ya Walaupun Dugasi Banyak Hal Tetap Menurut Dan Menjalankan Meskipun Honornya Hanya 100.000 Itu pun Diterimakan Enggak Mesti Enggak Mesti Kadang-kadang Dua bulan Kadang-kadang Tiga bulan Pernah Yang setahun Gak Dapat Kemarin Pernah Satu tahun Gak Dapat Sama Sekali Mulai Awal Corona Sampai Kemarin Bulan Desember Diterima Oh Setahun 2020 Desember Diterima Berarti Langsung Full 96.000 Kali Mendapatkan 101.000 100 Berapa Saya 96.000 Kali 12 1 Juta Lebih Kemarin Waktu Bulan Desember Keluarga Ketika Jadi Ketua RT Mendukung Atau Ya Mendukung Mendukung Ya Terus Pesan Untuk Pemerintah Apakah Untuk Insentif RT Dinaikan Atau Gimana Ini Saya Belum Berpikir Kesitu Pak Saya Masih Menurut Apa Yang Pemerintah Lakukan Terlebih Dau Terima Aja Gitu Ya Terima Kasih Bapak Turiman Bapak Turiman RT Mana 06 RW8 RW8 Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Terima Kasih Pak RT Terima Terima Kasih Sudah Menyaksikan Betapa Beratnya Menjadi Ketua RT Betapa Besarnya Tahun Jawab Sebagai Ketua RT Tapi Ketua RT Pun Tidak Menuntut Apapun Ke Negara Tapi Kita Sebagai Warga Negara Dimanapun Kita Berada Termasuk Sahabat Sahabat Sampai Yang Yang Pertama Minimal Kita Menghormati Ketua RT Jangan Menyepelekan Ketua RT Karena Ketua RT Adalah Aparatu Negara Yang Tidak Menjauh Besar Terhadap Lingkungan Terhadap Warga Negara Di Lingkungan Berkat Ketua RT Program Program Pemerintah Jalan Seandainya Tanpa Ketua RT Repot Negara Hanya Negara Hadir Dan Berterima Kasih Ketua RT Gimana Punya Di Di Daerah Manapun Di Desa Manapun Ketua RT Penting Sekali Diperhatikan Negara Kita harus Sama-sama Kompak Abadi Jaga NKRI Saya Abad Srosadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima NKRI